Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan keributan antara dua pengendara sepeda motor di sebuah area parkir di Jalan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Nampak sejumlah warga mencoba melerai pertikaian di Kamis pagi itu. Namun tiba-tiba salah satu pria meloncat dan langsung memukul wajah serta menendang dada pria lainnya. Keributan ini dipicu gara-gara pelaku tak terima sepeda motornya tersenggol motor korban saat di parkiran. Ya, markir motor itu di sebelah situ. Terus ada orang mau keluar, jenggol motornya sedikit. Terus jenggol yang sini negor, itu motor saya ketabrak. Nah sedikit, karena dari situ ada mulut, justru jenggol ini yang menonjok duluan. Oh, yang pelakunya? Iya, terus mungkin yang itu nggak terima, terus motor sampai ke sana. Usai dipukul, korban sempat menaiki sepeda motornya. Namun tak lama, tiba-tiba ia terjatuh dan meninggal dunia. Korban diketahui bernama Yohanes Paulus, 45 tahun, seorang karyawan swasta, warga Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Kurang dari 24 jam, agung pemotor yang terlibat keributan dengan korban diamankan oleh kepolisian Paul Sek, Tambora dan Paul Resto, Jakarta Barat, tak jauh dari lokasi kejadian. Dan hingga kini masih dalam pemeriksaan intensif kepolisian. Sementara berdasarkan hasil otopsi, tim dokter RSCM Jakarta menyatakan, kematian korban bukan karena tindak penganiayaan, melainkan akibat serangan jantung. Sakit jantung yang diderita oleh saudara Yohanes itu sudah berlangsung lama dengan tanda-tanda bahwa pada pembulu darah saudara Yohanes itu sudah terjadi pengapuran dan ada pembulu darah yang menuju langsung ke jantung itu sudah mengalami penyumbatan. Dan pada saat dokter menjelaskan itu didengar langsung oleh pihak keluarga. Enrawanwikonko, Jakarta.